Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengganti sebuah logo ini adalah head unit Android ya yang pernah saya review sebelumnya sekarang sudah banyak nih yang menggunakan head unit Android yang seperti ini yang dari Cina ya kemudian disini head unit ini juga ada untuk mengganti logo-logonya tapi saya akan nanti menggantikan logo dengan file eksternal bukan file internal yang ada di dalam head unit ini atau logo yang telah tersedia yang disini sudah ada tersedia logo-logo yang bisa kita ganti atau kita pilih ya masuk ke ke setting kemudian pilih internal logo disini nah disini sudah disediakan beberapa logo seperti logo Android yang hijau dan juga ada yang silver seperti ini dan ada banyak disini logo-logo merek mobil disini nah tapi saya akan menggantikan logo sebuah head unit ini ini adalah untuk logo botingnya dimana logo botingnya seperti ini saya akan matikan dulu kunci kontaknya ke off agar head unit mati Oke saya sudah posisikan ke off dan head unit sekarang dalam keadaan mati dan logo yang saya maksud itu seperti ini saat kita menyalakan head unit atau menyalakan mobil dan head unit dalam keadaan menyala dia pasti akan nah seperti ini langsung logo ya logo botingnya seperti ini dan logo botingnya ini yang saya pilih Android yang standarnya seperti itu ya tapi saya akan coba mengganti logonya bukan logo yang tersedia pada head unit ini pada head unit ini melainkan logo yang seperti logo yang saya inginkan bisa sebuah foto bisa sebuah logo perusahaan atau logo produk ataupun foto-foto kita sekarang saya akan coba ganti nanti ya di sini kan logo yang di yang tersedia pada head unit ini yang bisa kita pilih kan logonya yang seperti ini ada beberapa ya tapi bagaimana cara mengubah logonya itu yang sebuah foto ataupun logo dari produk atau perusahaan kita nah sekarang saya akan coba ganti tapi bukan dari sini saya akan menyiapkan dulu filenya melalui PC atau komputer ataupun laptop sekarang saya akan menyiapkan file dulu di laptop oke di sini saya akan menyiapkan file untuk saya jadikan sebuah logo di head unit yang Android dari China dan saya sudah menyiapkan foto yang akan saya ubah sebagai logo di head unit Androidnya oke jadi file atau file foto yang akan saya jadikan sebuah logonya yang seperti ini ini saya sudah menyiapkan filenya yang ini ini ya logonya ini posen PC ya alamat atau nama dari channel YouTube saya saya akan coba ubah gambar atau foto ini sebuah logo atau logo boating di head unit Android saya tapi dengan foto ini atau file ini yang saya masukkan atau saya jadikan langsung ini tidak bisa ya karena dia tidak sesuai format juga resolusinya disini formatnya itu jpeg ya format jpeg kemudian resolusinya tuh 3000 kali 161688 pixel jadi ini tidak bisa karena salah salah file salah salah formatnya dia tidak bisa mendeteksi untuk menjadikan logo atau bot logo di head unit Androidnya kalau pun salah ataupun bisa akan menjadi membuat error ataupun menjadi bot log nah disini saya harus mengubah dulu formatnya juga resolusinya tapi sebelum itu disediakan dulu flash disk disini saya sudah menyediakan flash disk plus disini saya akan manfaatkan untuk menyalin file dari laptop ke head unit Androidnya nanti oke disini saya akan coba mengubah resolusi juga format dari file foto yang akan saya jadikan logo boating pada head unit Androidnya diperlukan sebuah aplikasi untuk pengedit foto ya saya menggunakan Adobe Photoshop di sini disini saya menggunakan Adobe Photoshop CS5 saya ubah dulu ini penglihatannya jadi seperti ini nah disini saya menggunakan Adobe Photoshop CS5 bisa menggunakan CS4 CS3 ataupun aplikasi foto atau pengedit foto lainnya disini saya menggunakan Adobe Photoshop CS5 dan apabila sobat-sobat sekalian tidak ada aplikasi Adobe Photoshopnya saya sudah menyediakan aplikasi ini yang bisa sobat download di deskripsi video ini silahkan lihat link yang telah saya sediakan di deskripsi video ini untuk di download aplikasi pengedit foto Adobe Photoshop CS5 setelah di downloadnya ini ya di ekstrak klik kanan kemudian ekstrak file disini lalu oke itu apabila di laptop ada winrar nya ya atau menggunakan aplikasi winrar lainnya yang seperti winrar ya nah disini Adobe Photoshopnya sudah saya ekstrak kemudian disini dia jadi folder nah disini saya buka foldernya lalu saya klik aplikasinya Photoshop XC disini ya disini klik kanan kemudian run as administration ini sama seperti membuka aplikasinya oke disini saya ada proses pembukaannya dan disini tampilannya seperti ini ya nah setelah aplikasi Photoshopnya yang terbuka seperti ini sekarang saya akan coba masukkan dulu file foto yang akan saya jadikan logo bot tadi disini saya klik file di menu sininya pada tabnya file kemudian open saya open kemudian saya ambil foto yang akan saya jadikan bot logonya disini tadi saya klik open nah ini adalah foto yang akan saya jadikan bot logonya kemudian kita buka dulu atau buka lembaran dokumen barunya klik file disini lagi kemudian new klik new atau bisa di keyboard dengan menekan ctrl n ini klik file kemudian pilih new file new kemudian disini namanya terserah tidak akan ganti saya coba sebagai contoh saya kasih namanya logo disini ya kasih logo kemudian disini untuk resolusinya untuk lebarnya itu harus 1024 pixel disini sini saya sudah ubah 1024 pixel ya disini kemudian untuk heightnya atau tingginya itu 600 pixel wajib nih pixel disini untuk satuannya pixel jadi resolusinya itu 1024 pixel kali 600 pixel kemudian disini untuk resolusinya yang bagian disininya itu harus 50 50 disini pilih saja angkanya 50 kemudian untuk satuannya disini pixel perinci bukan pixel per centi ya tapi pixel perinci kemudian untuk color modelnya disini saya pilih RGB color dengan depthnya itu atau bitnya itu 8bit silahkan pilih saja 8bit atau 16bit tapi tidak 32bit ya saya disini pilih saja 8bit oke seperti ini background contentnya itu saya pilih white aja white kemudian oke nah sekarang disini intinya saya membuka lembaran dengan spek yang tadi saya tunjukkan ya lalu disini balik lagi disini ada tab ya ini tab logo tadi kemudian bagian sini ada tab file foto yang saya ubah jadi logo botnya nah disini kita pilih icon yang disini yang bagian ini ya yang ini klik icon yang tanda panas seperti ini yang paling atas ini klik disitu nah sekarang klik file fotonya file foto ini di klik klik kiri Kemudian tahan klik kiri tahan kemudian tarik ke tab logonya yang di sini tadi tab logo atau dokumen baru dunia telah kita buat tadi logonya udah masih tahan ya masih tahan kemudian di sini drag and drop di sini nah sekarang saya sudah main drag and drop file foto yang akan saya ubah jadi buat logonya di sini tapi dia terlalu berlebih karena resolusi foto awalnya ini yang akan saya ubah jadi buat logo ini itu 3000 x 1000 sekian piksel tapi yang pada bagian sini dia 1024 x 600 piksel makanya di sini berlebih jadi tapi jangan khawatir sini kita akan ubah dengan menekan ctrl-t di keyboard di sini saya tekan ctrl-t pada keyboard pada ctrl-t ini dia sudah ubah seperti ini nah disini ada sebuah garis yang kita bisa ubah besaran dari file fotonya sini tinggal tarik ini kita tinggal sesuaikan diperkecil menyesuaikan dari dokumen yang telah kita buat tadi ini klik pada bagian ujungnya klik tarik tahan sampai ke sini dan kecil-kecil ini tapi tidak tidak apa-apa tinggal kita ubah kita sesuaikan dengan dokumennya di sini seperti ini nah seperti ini kita tarik bagian ujungnya tahan kemudian paskan sini lalu telah sesuai dengan sini ya sudah sesuai ukurannya klik enter pada keyboard laptopnya Oke sini saya sudah tekan yang enter ya di sini bukan hanya foto yang seperti ini saja bisa berupa foto kita sendiri atau logo-logo yang bisa kita ubah sendiri atau foto apa saja yang terserah itu sesuai keinginan atau sesuai selera saja ya Nah setelah sini di sampai sini prosesnya sudah selesai sekarang kita tinggal save lagi file-nya seperti ini atau tinggal mau mengubah lagi ya ini diubah lagi entah warnanya lain-lain backgroundnya tidak tidak harus warna hitam disini yang hitam boleh warna-warni ya file foto pun atau dengan foto kita adalah lalu backgroundnya itu di belakang tuh seperti pemandangan juga boleh tidak apa-apa nah disini saya sudah selesai nih file yang akan saya jadikan buat logonya tadi disini file barunya kemudian yang bagian sini tadi ini file awalnya ya file awalnya tadi foto PC disini tinggal ditutup aja nih atau dibiarkan saja tidak apa-apa ini saya tutup aja tidak agar tidak menggaguh dan disini logo atau dokumen yang telah kita buat tadi dengan foto dan telah drag-and-drop ke sini nah setelah ini kita klik save ctrl-s atau klik file di tab file ini kemudian kita pilih save atau save as juga boleh saya save aja disini Oke disini letak atau di bagian mana saja terserah asal nanti tahu dimana save-nya disini untuk formatnya untuk nama file name itu terserah ya mau logo ataupun terserah ya kemudian formatnya disini for harus BMP disini kita pilihkan banyak nih jepek PNG dan lain-lainnya disini kita pilih BMP yang ini ya BMP nih tapi lebih BMP nah disini sudah saya ubah jadi nanti formatnya itu logo BMP ya jadi BMP lalu klik save nah pada bagian sini ada lagi optionnya kita pilih disini untuk file formatnya itu Windows kemudian untuk depthnya itu 24 bit Oke disini saya pilih 24 bit klik OK nah sekarang file fotonya sudah ter-save ya sekarang tinggal ditutup aja aplikasi Photoshopnya kalau ada seperti ini no aja oke kita buka tadi file fotonya dan disini tadi adalah file foto awalnya yang ini yang belum saya edit yang ini ya posan PC jpg kemudian ini adalah file foto yang telah kita edit tadi logo BMP disini nah ini tinggal dipindahkan ke flash disk untuk nanti ini dipindahkan ke head unitnya disini saya sudah menyediakan flash disk flash disknya akan saya colok ke laptop nah flash disknya sudah saya colok laptop ya jadi ini dia tadi yang ini ini adalah flash disknya partisi flash disknya kemudian file foto yang telah kita edit tadi ini dia tinggal di copy ataupun di cut terserah disini saya coba uji copy di cut juga boleh kalau mau hilang lagi nih ya file fotonya saya copy saja disini kemudian saya pilih partisi flash disknya tadi sini flash disknya sedang dalam kanan kosong ada pun terisi file file lainnya dia juga tidak apa-apa ya kosong juga tidak apa-apa sekarang saya klik paste disini saya beristirinya tuh copy paste ya jadinya tukar kapasite juga boleh disini saya pastikan disini dan ini dia file logo yang telah saya edit tadi yang formatnya BMP Oke sampai sini sudah selesai sekarang saya tutup lagi laptopnya saya ejek dulu ini flash disknya oke dan saya cabut flash disknya nah flash disknya sudah saya cabut disini sekarang kita pindah lagi ke head unitnya Oke sekarang saya kembali lagi ke head unitnya nah pada head unit ini dia kan ada soket USB ya disini soket USB nya ada dua soket USB USB 1 dan USB 2 biasanya ada labelnya ada juga yang tidak pakai label terserah mau yang mana saja disini ya terserah saya akan coba sambungkan flash disk yang berupa file foto tadi yang sudah saya edit dan saya masukkan ke head unitnya disini terserah mau yang bagian USB 1 dan USB 2 terserah dimasukkan saya coba ke disini USB 1 saja ya biar lebih abdul gitu oke disini saya sudah masukkan flash disknya ke USB 1 kemudian disini saya coba dulu nyalakan head unitnya saya nyalakan oke saya posisi ACC saja disini nah pertama logonya seperti ini ya ini logo awalnya seperti ini saya nyalakan kemudian logonya seperti ini nanti kita akan coba ubah logo botnya tadi menggunakan file foto yang telah saya edit tadi nah disini head unitnya sudah masuk ke beranda nya atau menu awalnya kemudian disini tadi flash disknya ini sudah saya masukkan ya di bagian sini lalu kita buka menu disini menunya menu kemudian kita buka file manager atau file manager lainnya juga boleh file manager disini kemudian disini ini adalah partisi flash disknya tadi kemudian ini adalah partisi memori internal pada head unitnya ini flash disknya tadi ya kemudian saya buka partisi di plastiknya ini dia tadi logo BMP ya ini adalah file foto yang telah saya lihat tadi tahan file nya seperti ini ditahan kemudian sini ada untuk menu atau pemilihan untuk copy nya yang ini nah yang ini kemudian balik lagi ke klik menu home disini yang di bawahnya bukan di atas sini yang ini nah sekarang sudah di home kemudian masukkan ke internal strokenya ke memori internalnya disini tinggal disini bagian sini jangan masukkan pakai folder ya disini saja klik bagian ini icon yang ini nih icon pastinya disini oke sekarang coba lihat nah ini jadi ya logo BMP sudah ada di internal stroke pada head unitnya Oke setelah ini file flash disknya flash disknya boleh dicabut ya dicabut ya dicabut ataupun dibiarkan juga tidak apa-apa saya cabut saja disini plastiknya sudah saya cabut kemudian saya buka lagi disini klik car setting atau setting sistemnya disini kemudian pilih menu logo setting nah ini dia tadi logo setting dan disini jangan internal log kalau internal ini tadi file foto atau logo dari bawah hand unitnya saya pilih disini logo seleksi disini yang bagian ini 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 yang dibawah kalau dibawah itu yang logo animasi dan ini tadi file fotonya telah terlihat disini ya langsung terlihat saya coba klik disini oke sudah saya klik lalu pilih oke oke sudah oke kemudian di sini ada set logo over Oke berarti sudah selesai sekarang saya coba tekan tombol menunya nah sini sudah selesai saya coba matikan dulu head unitnya posisi kontak ke-off dulu nah posisi kontak ke-off langsung head unitnya mati saya tunggu sekitar 10 detik ya untuk dia bisa memulai dari botnya oke sudah 10 detik sekarang saya akan coba posisikan kontak ke ACC nah posisi kontak sudah ke ACC dan head unitnya seperti ini sekarang kita lihat nah sekarang dia logonya seperti ini awal logonya for the PCI ini adalah foto yang telah kita edit tadi atau saya edit tadi ya ini dia seperti ini jadi dia sudah sudah berubah ya dari gambar logo Android tadi atau atau icon Android tadi menjadi file foto yang telah saya bahas tadi ya saya coba lagi disini saya kita coba lihat lagi ini posisi kontak ke-off saya tunggu lagi 10 detik karena 10 detik head unit ini dalam keadaan mati posisi kontak ke-off bagi kalian yang punya head unit seperti ini pasti tahu caranya ya ya tidak pada posisi kontak ke-off dia tidak akan langsung mati tunggu 10 detik dulu baru dia bisa mati total atau langsung nanti pada penyalaannya ini dia dari botnya karena saya tunggu dulu beberapa detik lagi oke ini sudah lebih dari 10 detik saya coba posisikan kontak ke ACC ini dalam keadaan head unit mati posisi kontak ke-off saya ubah ACC atau on atau menyalakan mesin juga boleh sekarang kita lihat head unitnya menyala dan memulai botnya pada logo yang yang telah saya edit tadi nah seperti ini jadi eh kita bisa menyesuaikan logo botnya sesuai foto yang kita inginkan dengan resolusi juga spek yang telah saya tunjukkan tadi dengan format BMP resolusi 1024 kali 600 pixel kemudian memilih dark 24 bit kemudian dia resolusi untuk pixel per inchnya itu 50 atau itu bisa 40-10 juga boleh jangan lebih dari 70 sebenarnya oke di sini sudah saya ubah dan begini caranya agar pengubahan logo tanpa memilih logo pada bawaan head unitnya di sini kan di head unitnya kan ada logo bawaan head darinya di sini ya bagian sini tapi kita bisa aja memilih ini seperti ini tapi bagaimana cara kita mengubah logo awalnya dengan foto atau file yang kita inginkan seperti itu oke pada video selanjutnya saya akan coba mengubah logo animasinya yang seperti ini saya coba matikan dulu seperti ini saya akan coba nyalakan lagi head unitnya nah pada pada saat head unitnya menyala dia kan yang pertama ditampilkan itu adalah bot logonya yang seperti ini ya yang tadi ini saya sudah saya ubah kemudian setelah ini kan ada animasi botnya animasi botnya seperti ini nah pada head unit ini kita tidak bisa memilih hanya defaultnya seperti ini file yang internal yang tersedia pada head unit pun tidak ada untuk pengubahan animasi bot logonya pada video selanjutnya saya akan coba tutorialkan caranya bagaimana nah di sobat-sobat sekalian kalau ada yang mengalami head unitnya dalam keadaan mati kemudian dinyalakan dia langsung ke menu awalnya seperti ini menu home nya tidak melalui bot logo dulu itu sebenarnya ada pada settingan ya kalau ingin menyala dulu atau melalui proses boting dulu caranya seperti ini klik setting di sini ya setting kemudian di sini pilih Android setting kita buka pengaturan Androidnya goto setting nah pada goto setting ini ada menu accessibility di sini ya yang seperti ini nih ini dia nih accessibility dipilih saja kemudian pada menu quick botnya itu dimatikan ya di sini kan sudah mati ini quick bot ya ini quick botnya kemudian ini di non-aktifkan atau di off kan di sini ini dalam posisi off sekarang coba aja kan posisi on ini harus di off kan agar nanti pada saat head unitnya menyala dia melalui proses boting dulu tidak langsung ke menu awalnya karena kalau kalau seperti itu dia langsung ke menu awal head unit tidak 100% dia mati dia tetap menyala dan itu bisa mengkonsumsi daya baterai aki mobil dalam keadaan mati bertambah lagi atau head unit akan like jadinya karena proses latar belakangnya masih tersimpan di pengerjaan latar belakang sebelumnya jadinya head unitnya itu akan like dan lambat atau lelet Oke sobat mungkin begitu saja video saya kali ini semoga video ini bermanfaat bagi sobat yang belum subscribe saya mohon untuk subscribe channel saya ini agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat dan jangan lupa juga untuk like video ini komentar di bawah apabila ada pertanyaannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati